Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Dimana pada pekan ini kita masuk ke pelajaran ketiga Dengan judul Yesus dan Kitab Wahyu Dari lokasi gereja Masyarakat 7, Bendungan, Hidup Jakarta Saya akan bacakan etafalannya yang tertulis dalam buku Wahyu 3 ayat yang ke-21 Dikatakan demikian Barang siapa menang, ia kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tahtanya Kalimat ini adalah kalimat anak domba Allah atau Yesus Kristus sendiri yang mengatakan Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapak di atas tahtanya Kalimat ini menggambarkan bagaimana Yesus sangat berperan terhadap rencana keselamatan Dan kehidupan manusia dalam setiap zaman Itu sebabnya judulnya berjudul Yesus dan Kitab Wahyu Ada apa rupanya? Kita mengetahui bahwa Kitab Wahyu merupakan satu kitab yang sangat istimewa Saya katakan istimewa karena Kitab Wahyu ditulis oleh seorang rasul atau murid Yesus bernama Johannes Dengan cara diwahyukan, disampaikan secara langsung Berbeda dengan kitab lain yang diilhamkan Dan ada yang menarik dari Kitab Wahyu Bahkan dikatakan di sini Kitab Wahyu untuk memahaminya diperlukan pemahaman khusus Karena ini sangat berhubungan ketika kita mempelajari Kitab Daniel Bahkan dikatakan dalam paragraf ketiga hari Sabtu petang Satu aspek penting referensi kita perjalanan dalam Kitab Wahyu adalah Bahwa disatukan di keseluruhan kitab Semua mengetahui Yesus Kitab Wahyu adalah semuanya tentang Yesus Tentang siapa dia, tentang apa yang dilakukan bagi umatnya Dan tentang apa yang akan dilakukan bagi kita pada akhir zaman Sehingga itu merupakan keharusan Agar kita semua mengerti dan memahami Kitab Wahyu yang berfokus kepada Yesus Dan itulah kenapa kita diminta untuk mengetahui Struktur Kitab Wahyu pada pelajaran hari Minggu Di mana ada dua kesamaan antara Wahyu dan Daniel Yang merupakan Kitab Nubuat Di mana pembagian mendasarnya adalah Sejarah dan Eskatologi Atau peristiwa-peristiwa akhir zaman Bahkan dikatakan kedua konsep ini sangat terhubung Secara rubit dalam setiap buku Bahkan peristiwa-peristiwa global Peristiwanya besar dan kecil pada akhir zaman Sangat penting kita ketahui Karena ini berhubungan dengan apa yang Daniel dan Wahyu katakan Pada tulisannya Itu sebabnya Ada beberapa peristiwa sejarah lokar Yang mesti mencerminkan sedikit bagaimana peristiwa akhir zaman Sebagai contoh Kalau saudara buka peristiwa-peristiwa akhir zaman Yang menggambarkan Kitab Wahyu Maka saudara akan bisa melihat bagaimana penulis-penulis Mengatakan peristiwa ini sangat berhubungan dengan hal tersebut Bahkan dikatakan pada paragraf ke-2 bagian B Dengan mempelajari peristiwa ini Kita bisa mendapatkan pandangan sekilas Wawasan Setidaknya pada sekarang lebih luas Kepada berapa hal yang akan dihadapi oleh umat Allah Pada akhir zaman Mungkin Walaupun itu adalah poin yang penting Terlepas dari kadang-kadang sekarang Kita diyakinkan dengan pembesaran akhir Apa yang diajarkan oleh Kitab Wahyu adalah Kepastian kemenangan umat yang sisa Dengan katanya apa saudara? Eskatologi dan sejarah Merupakan bagian besar dari Kitab Wahyu Kenapa? Karena itulah strukturnya Dan ketika dibicara mengenai Wahyu Maka buku Wahyu sangat jelas Menceritakan mengenai gambar Yesus Apa gambar Yesus tersebut? Kalau saudara baca buku Wahyu pasal 1 Wahyu Li pasal 5 Pasal 19 Pasal 21 Maka dengan jelas dikatakan bahwa Yesus adalah saksi yang setia Yesus adalah apa? Pribadi yang hidup Yesus adalah dikatakan sebagai anak dombah Dikatakan sebagai yang setia dan yang benar Bahkan yang luar biasa Yesus sendiri dikatakan adalah alfa dan omega Bisa saya katakan bahwa semua Kitab Wahyu Hanya berfokus kepada Yesus Berfokus kepada peperangan antara kebenaran dan kejahatan Antara Yesus dan Iblis Bahkan dua lakon utama dalam peserta tersebut apa? Yesus dan Iblis Inilah sedikit gambaran bagaimana Kitab Wahyu menggambarkan Yesus atau mengilustrasikan Yesus Bahkan Yesus dikatakan sebagai anak dombah pascah Bagi kita yang tersemblih di kayu salib Bahkan dikatakan juga Yesus juga sebagai mesej yang harus bangkit pada hari yang ketiga Dia sangat digamparkan dalam perannya sebagai pribadi Dikatakan yang kedua Dimana dia akan kembali untuk menjemput saudaraan saya Untuk berada di tempatnya Dengan kata lain Yesus sangat jelas digamparkan dalam buku Wahyu Namun ketika kita berlanjut lagi maka ada pembagian Ada dibahas baik suci dalam kitab Wahyu Dimana struktur lapisan baik suci Ibrani dibahas Untuk apa saudara? Saya ingin katakan bahwa ketika saudara belajar pelajaran hari Selasa Maka digambarkan disana bagaimana struktur baik suci di bumi Yang dimulai dengan halaman Kemudian mesbah koruan bakaran Binatang-binatang disembeli Kemudian juga kematian binatang Yang melembangkan salib Imam akan masuk ke ruangan perbaikan suci Yang adalah model dari apa yang selakukan dibahit suci Yesus katakan apa saudara? Ini keabah di bumi merupakan gambaran keabah di surga Dan Yesus berfungsi sebagai apa? Sebagai pengantara Yesus berfungsi sebagai apa? Sebagai pribadi yang apa? Yang menjadi mediator Itu sebabnya gambaran tabut perjalanan suci juga di surga Alah satu referensi yang tidak bisa dibantat Untuk bilik yang sesuai suci Atau bilik yang kedua baik suci di surga Bahkan paragraf keempat di bagian B dikatakan Dalam kitab wahyu Kita tidak hanya melihat pelayanan Yesus dalam dua bilik Tetapi kebenaran yang penting Dan menghibur bahwa peristiwa di surga dan di bumi sangat berhubungan Peristiwa penembusan sangat berhubungan Peristiwa koruan bakaran sangat berhubungan Bahkan baik suci pun sangat berhubungan Itu sebabnya perlebatan haramu dikatakan Struktur dan isi disana adalah wahyu kepada manusia Yaitu wahyu dari Yesus Kristus Yang mempunyai dua pemahaman secara umum Yang pertama adalah Wahyu Yesus Kristus Atau wahyu tentang Yesus Kristus Arti semuanya tentang dia It's all about him Semua tentang siapa? Yesus Bahkan dalam kita wahyu Kristus diperkenalkan sebagai apa? Penguasa atas-atas raja Bahkan dikatakan lagi Kepada umat umat yang percaya Pada paragraf keempat Pada paragraf Rabu dikatakan Pusat semua umat orang Kristus Adalah janji kekataan Kristus Kedua kali di awan-awan Yesus akan datang kembali Kedatangan yang harafia Dalam satu peristiwa Yang akan disaksikan oleh seluruh dunia Satu peristiwa yang sekali Dan hancur selamanya Untuk mengakhiri semua penderitaan Kekacauan dan kehancuran dunia ini Dan menentun kita dalam semua janji yang kekal Itulah yang digambarkan dalam buku wahyu Yang merupakan amaran bayi kita Dan dalam pelajaran hari Kamis Dikatakan juga Bahwa dalam kitab wahyu Kristus juga dikatakan Berdiri pada bilik yang pertama Dalam bayi suci di sorga Untuk apa saudara? Bahkan dikatakan disana Perniatan tentang dia dalam peran ini sangat besar Sehingga membuat Yohanes takut tersungkur depan kakinya Yesus yang selalu menghibur Mengatakan kepadanya Jangan takut Akulah yang awal dan yang akhir Pertama dan terakhir Yang kekal sebagai Allah Bahkan dengan kata lain Yesus mengatakan bahwa Akulah awal dan akhir Itu sebabnya ketika Yohanes menulis Dalam peristiwa kematian Lazarus Yesus pernah menyampaikan begini Akulah kebangkitan dan hidup Barang saya percaya kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Setiap orang yang hidup dan percaya kepadanya Tidak akan mati selama-lamanya Bahkan hal ini katakan kepada Martha Percayakan engkau ini Ini mengindikasikan bahwa Wahyu Atau Yesus adalah Pokok pembahasan dalam kitab Wahyu Dialah yang awal dan yang akhir Yang tidak berawal dan tidak berakhir Bahkan kematian sekalipun akan Tidak bisa Menghinggapi dia Bahkan dikatakan Bagi orang yang percaya Kita akan diselamatkan Dan dikatakan juga Kris adalah Adam yang kedua Yang akan menyelesaikan pekerjaannya Di bumi ini Bahkan Sebagai kesimpulan dikatakan Dalam buku ini Bahwa Yesus adalah lakon utama Toko utama Dari kitab Wahyu Saya akan bacakan satu Kutipan pelajaran hari Jumat Paragapertama Dalam Wahyu yang digambarkan Perkara-perkara Allah Dalam nama yang diberikan Kepada lembaran yang diilhamkan Wahyu Bertentangan dengan sebutan Bahwa inilah buku yang disenggel Suatu Wahyu Suatu yang dikatakan Tuhan sendiri dikatakan kepada hambanya Rahasia-rahasia yang terdapat Dalam buku ini Dan ia merencanakan bahwa Hal itu akan terbuka Kepada semua orang Buku Wahyu ini bukan Buku yang disenggel Ini merupakan buku Yang harus disampaikan Kepada semua orang Untuk menunjukkan Apa yang akan terjadi Pada saat sekarang Pada masa akan datang Hingga pada Kristus yang kedua kali Untuk itu kenapa Sampai kita dianjurkan Untuk belajar buku Wahyu Ingat Yesus adalah teladan kita Dan Yesus dibahas Dalam buku Wahyu Sebagai toko utama Tabiat Yesus Setelah Yesus Akan kita ikuti Dan bila mana dia datang Kita akan bersiap Di akhir zaman ini Dengan mengikuti petunjuknya Dengan tuntunan Yesus Kristus Dan roh kudusnya Dalam mempelajari buku Wahyu Dan keselamatan akan menjadi bagian kita Tuhan berkati kita Kita sama-sama tuduh kepala Dan berdoa Bapak di sorgah Terima kasih Tuhan Karena sedikit kami telah belajar Membuka mengenai Yesus Dalam buku Wahyu Dimana Yesus dikatakan Sebagai alfa dan omega Yang awal dan yang akhir Dan semua kitab Wahyu Membahas mengenai Yesus Berkati hamba membawakan Dan sempurnakan penjaraan ini Di hati para pemirsa Berkati para pemirsa Di rumah Dan juga Sahabat-sahabat kami Di tempat ini Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton